Kehidupan, masa lalu Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kreativitas. Ketika kondisi tubuh, pikiran, dan jiwa mereka berada pada keselarasan, mereka akan lebih peka terhadap diri dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ketika kondisi ini kita rasakan, kita akan mempertanyakan banyak hal. Seperti misalnya, mengapa kita hidup di bumi? Kemana kita akan pergi setelah kematian? Dan masih banyak lainnya. Salah satu pertanyaan yang banyak muncul ketika kita mengalami kebangkitan spiritual adalah, siapakah diri kita sebelum kita terlahir di kehidupan ini? Pertanyaan ini timbul setelah kita memahami bahwa ketika kita meninggalkan badan fisik, jiwa kita akan berinkarnasi. Logika atau intelek akan menuntun kita ke pencarian jawaban terhadap pertanyaan ini. Tidak jarang kemudian, orang-orang yang penasaran akan kehidupan masa lalunya, akhirnya pergi ke dukun, syaman, guru, atau orang pintar untuk mendapatkan jawaban. Ketika mereka mendapatkan jawaban, seringkali yang terjadi adalah mereka melekatkan diri mereka kepada siapa diri mereka di masa lalu. Sebagai contoh, jiwa kita sejatinya ingin terus melakukan evolusi. Pelajaran di sekolah bumi memiliki berbagai tingkatan atau gradasi, di mana masing-masing budaya atau lokasi tempat kita lahir menawarkan pelajaran yang berbeda. Contoh kehidupan masa lalu yang disampaikan oleh orang pintar yang didatangi, memberikan informasi bahwa di masa lalu, kita adalah seorang bangsawan di salah satu negara di Eropa. Ketika kita masih pada fase yang belum stabil di perjalanan spiritual kita, maka ego kita kemungkinan besar akan mengambil alih. Kita akan menjadi sombong ketika mengetahui bahwa kita adalah orang yang begitu penting di masa lalu. Walaupun pada kenyataannya, di kehidupan yang sekarang, kita terlahir sebagai rakyat jelata yang biasa saja. Informasi-informasi akan kehidupan masa lalu seperti ini, seringkali malah akan menjadi racun daripada membantu kita menyembuhkan diri. Karena, mengetahui siapa diri kita di masa lalu tidak akan dapat menyembuhkan trauma masa lalu kita. Karena, trauma yang diakibatkan dari kehidupan sebelumnya tidak melekat kepada identitas seperti jenis kelamin, keluarga negaraan, maupun status sosial. Trauma dari masa lalu tersimpan dalam bentuk energi. Sehingga, hal ini dapat kita rasakan kembali di kehidupan kita yang sekarang dalam wujud emosi. Walaupun secara spesifik kita tidak mengetahui kronologi atau kejadian yang membuat kita memiliki trauma tertentu, mengetahui siapa diri kita di masa lalu juga dapat membuat kita mengalami kebingungan. Ketika kita belum mampu menemukan kedamaian dalam diri, maka kita akan berusaha untuk terus menggali kehidupan-kehidupan kita di masa lalu. Padahal, hal ini sama sekali tidak membantu kemajuan kita untuk mengalami pertumbuhan secara spiritual. Sekolah bumi sudah dirancang sesuai dengan kehendak ilahi, agar setiap jiwa yang terlahir tidak mengingat masa lalunya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Karena, ketika kita ingin bertumbuh, kita harus hidup di momen saat ini. Kita tidak bisa terikat dengan berbagai identitas atau peran yang kita mainkan di masa lalu. Karena, kita sudah memiliki peran yang baru dengan terlahir di kehidupan saat ini. Maka, dengan menerima peran kita saat ini, kita akan bisa memahami pelajaran apa yang ingin kita kuasai, sehingga trauma dari masa lalu dapat kita lepaskan, dan jiwa kita akan terus mengalami peningkatan secara spiritual. Inilah kultivasi yang umat manusia dapat lakukan sedikit demi sedikit. Melepaskan kemelekatan duniawi tidak dapat dilakukan secara sekaligus dengan mudah. Yang terpenting bukanlah sampai pada tujuan, tapi bagaimana kita menyadari bahwa kita hidup saat ini, bukan di masa lalu, atau berimajinasi mengenai kehidupan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui trauma akibat kenangan dari kehidupan masa lalu, kita perlu menjadi awas akan emosi yang kita rasakan. Berbagai kasus yang dapat kita jadikan sebagai referensi, sebagai contoh, Seseorang yang tiba-tiba merasakan rasa sedih dan sakit ketika ia menyaksikan video dokumenter mengenai ledakan bom nuklir di Hiroshima. Entah mengapa, ia merasa kesedihan yang mendalam selama menonton video tersebut. Ketika ia pergi ke ahli hipnosis untuk mengetahui kehidupan masa lalunya, alam bawah sadarnya menyampaikan bahwa ia adalah salah satu korban yang meninggal ketika ledakan bom di Hiroshima. Contoh lain adalah seseorang yang memiliki ketakutan untuk berenang atau trauma akan tenggelam. Kemungkinan yang terjadi adalah ia salah satu korban dari banjir besar yang terjadi akibat tenggelamnya peradaban Atlantis. Masih banyak berbagai contoh kasus dari hipnosis kehidupan masa lalu, di mana banyak orang kemudian memahami akar dari emosi yang mereka rasakan saat ini. Masih banyak berbagai contoh kasus dari hipnosis kehidupan masa lalu, di mana banyak orang kemudian memahami akar dari emosi yang mereka rasakan saat ini. Menyembuhkan diri dari trauma masa lalu tidak harus dengan cara datang kepada orang pintar atau ahli hipnoterapi. Kita dapat menyembuhkan diri kita sendiri tanpa harus mengetahui siapa diri kita di masa lalu. Karena, sekolah bumi membantu kita lebih cepat bertumbuh dengan menghapus ingatan masa lalu kita setiap kita terlahir kembali. Terima dan pahami hal ini sebagai kesederhanaan yang seharusnya kita manfaatkan dengan total. Fokuslah kepada kehidupan kita saat ini, sehingga emosi apapun itu yang muncul, kita hanya perlu mengizinkannya hadir, kemudian memaafkan diri kita, orang lain, maupun situasi yang membuat kita tidak nyaman. Kunci dari penyembuhan diri adalah dengan memaafkan.